Shalom salam sejahtera buat kita semua Hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan tema Segala sesuatu adalah sia-sia Diambil dari pengkotbah satu ayatnya yang kedua Demikian bunyi firman Tuhan Kesiasiaan belakang kata pengkotbah Kesiasiaan belakang Segala sesuatu adalah sia-sia Di dalam satu ayat ini pengkotbah mengatakan Tiga kali kata sia-sia Kalau demikian apakah arti dari kesiasiaan disini Sia-sia bisa diartikan terbuang percuma Atau tidak ada gunanya sama sekali Ketika kita mengaitkan dengan tindakan Maka sia-sia itu boleh diartikan sebuah tindakan yang percuma Tindakan yang tidak berguna Sebagai misal kita menggenggam angin Atau kita membawa air dalam wadah yang bocor Tindakan seperti ini adalah tindakan yang sia-sia Sudara pengkotbah ingin memberikan nasihat kepada kita Untuk memperhatikan tiga hal ini semasa kita hidup di dalam dunia Sebab kalau tidak maka hidup kita itu menjadi sia-sia Yang pertama adalah mengandalkan hidup adalah tindakan yang sia-sia Pengkotbah ingin menyatakan bahwa hidup kita ini Bila diperhatikan lagi pendalam Maka itu seperti sebuah kumpulan asap Seperti hembusan angin Seperti tarikan nafas Tidak ada yang dapat digenggam Tidak ada yang dapat dipegang Hidup ini sekejap Dan segera akan lenyap Tanpa meninggalkan jejak Hidup ini rapuh Dan tidak bisa dijadikan pegangan Hidup ini sia-sia Tanpa tujuan Jadi sudah seorang dikasih dalam Tuhan Kita diminta jangan terlalu mengandalkan hidup kita Untuk hari-hari ke depan Sebab semuanya akan menjadi sia-sia Misalnya kita melatih tubuh kita Agar kita bisa hidup 100 tahun Sudara pada kenyataannya 100 tahun kemudian Ketika kita masih hidup Tetapi tubuh kita sudah menjadi lemah adanya Itulah yang namanya kesia-siaan Ketika kita mengandalkan hidup kita Untuk mencapai sesuatu pada masa yang akan datang Itu akan menjadi sia-sia Yang kedua Mengejar kepuasan hidup adalah sia-sia Sudara saya akan mencoba membacakan potongan Firman Tuhan dari pasal 2 ayat 1 sampai 11 Ada bikin bunyi firman Tuhan itu Ayat pertama Nikmatilah kesenangan Ayat kedua Tentang ketawa Yang ayat tiga Aku menyenggarkan tubuhku dengan anggur Ayat keempat Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar Ayat yang kelima Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan tanaman-tanaman Ayat yang keenam Aku menggali bagiku kolam-kolam Ayat tujuh Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan Ayat gelapan Aku mengumpulkan bagiku perak dan emas Ayat sembilan Dengan demikian aku menjadi besar Lebih besar dari siapapun Ayat sepuluh Aku tidak merintangi mataku dari apapun Ayat sebelas Perhatikan dengan baik Ketika aku melihat segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku Segala sesuatu adalah kesiasiaan Dan usaha menjaringan ini Apa artinya saudara? Ini memberitahukan kepada kita Bahwa hidup kita tidak bisa dipuaskan Upaya memuaskan hidup adalah sebuah tindakan sia-sia Yang ketiga saudara Hidup tidak boleh disiasiakan Di dalam pengkotbah pasal 12 Ayat 13 dan 14 berkata demikian Akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah Kewajiban setiap orang Karena Allah akan membawa Setiap perbuatan ke pengadilan Yang berlaku atas segala sesuatu Yang tersembunyi Entah itu baik Entah itu jahat Bagian firman Tuhan ini Memberikan nasihat kepada kita Semasa kita hidup Hiduplah takut akan Tuhan Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Apapun yang kita kejar Atau kerjakan Selalu mencari perkenanan Tuhan Karena pada akhirnya Kita akan berhadapan Di pengadilan Tuhan Dan ketika kita melakukan semua Untuk perkenanan Tuhan Maka kita tidak akan takut Untuk menghadapi pengadilan Tuhan Dengan demikian Maka kita tidak akan menyediakan hidup Dan tidak terjebak Mencari yang sia-sia Saat kita menjalani hidup kita Di dalam dunia ini Kiranya Tuhan menolong Dan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di Surga Terima kasih Untuk nasihat firmanu hari ini Engkau mengingatkan kepada kami Supaya Kami tidak mengandalkan hidup kami Kami tidak mencari kepuasan Kepuasan yang sia-sia Tetapi Engkau memanggil kami Untuk memperhatikan kehidupan kami Yaitu hidup takut akan Tuhan Hidup yang senantiasa Ingin mencari perkenanan Tuhan Ketika kami hidup di dalam dunia Yang sementara ini Dan ketika kami bersat melakukan Segala perintah Tuhan dengan baik Maka kami dengan berani Mempertanggungjawabkan hidup kami Di hadapan Tuhan Dan inilah kehidupan kami Yang tidak sia-sia Tuhan mampukan kami Untuk menjalani hidupan kami Seperti demikian Dan kami terus berupaya Untuk mencari perkenanan Tuhan Supaya hidup kami yang sementara Di dalam dunia ini Tidak menjadi sia-sia Terima kasih ya Tuhan Berkati kami semua Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Demikian firman Tuhan Kiri Tuhan memberkati kita semua Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.